Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita bersyukur hari ini dipersatukan lagi Meskipun kita berada di ruang dan bagian kita masing-masing Dalam persekutuan pagi ini Kita akan mendapatkan berkat Tuhan melalui firmannya Namun sebelumnya kita akan menyatukan doa Agar kita dipimpin roh kudus untuk menerima permantuan Mari kita berdoa Segala puji hormat kami naikkan kehadiratmu Ya Allah yang makasih Atas penyelenggaraan kehidupan yang kau anugerahkan kepada kami Saat ini kami membawa kerinduan hati kami Untuk mendekat kepadamu Agar kami memiliki pengharapan baru Semangat baru untuk memulai kehidupan dan pelayanan Meski kami berada di tempat yang berbeda Meski kami berada di bagian kami masing-masing Namun kami hendak menyatakan Bakti kami kepadamu Pakailah hambamu yang dalam keterbatasan ini Dan perfirmanlah kepada kami Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita akan belajar firman Tuhan Yang diambil dari Kitab Hakim-Hakim 11 Ayat yang pertama sampai yang ke-11 Demikian firman Tuhan Yefta dan Giliad Adapun Yefta, orang Giliad itu Adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda Ayah Yefta ialah Giliad Juga istri Giliad melahirkan anak-anak lelaki baginya Setelah besar anak-anak istrinya ini Maka mereka mengusir Yefta Katanya kepadanya Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami Sebab engkau anak dari perempuan lain Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu Dan diam di tanah top Di sana berkumpulah kepadanya Petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel Pergilah para tua-tua Giliad Menyemput Yefta dari tanah top Kata mereka kepada Yefta Mari jadilah panglima kami Dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Giliad itu Bukankah kamu sendiri membenci aku Dan mengusir aku dari keluarga ku Mengapa kamu datang sekarang kepadaku Pada waktu kamu terdesak Kemudian berkatalah para tua-tua Giliad Kepada Yefta Memang kami datang kembali sekarang kepadamu Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon Maka engkau akan menjadi kepala atas kami Atas seluruh penduduk Giliad Kata Yefta kepada para tua-tua Giliad Jadi jika kamu membawa aku kembali Untuk berperang melawan Bani Amon Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku Maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu Lalu kata para tua-tua Giliad kepada Yefta Demi Tuhan yang mendengarkannya Sebagai saksi antara kita Kami akan berbuat seperti katamu itu Maka kata Yefta Maka kata Yefta ikut dengan para tua-tua Giliad Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu Ke hadapan Tuhan di Mispah Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Tidak asing Ada sebuah pernyataan yang tidak asing bagi kita Apakah itu pernyataannya? Mungkin pernyataannya itu pun Pernah ditujukan kepada kita Atau mungkin kita pernah mengatakannya kepada orang lain Pernyataannya demikian Setiap orang mempunyai pengalaman masa lalu Setiap orang mempunyai pengalaman masa lalu Bapak Ibu Pengalaman-pengalaman masa lalu tentunya bermacam-macam Bermacam-macam kejadiannya Dampaknya Dan juga bermacam-macam Orang di dalam mengelolanya Dan bermacam-macam pula hasil akhirnya Jika pengalaman itu menyenangkan Maka akan mudah bagi seseorang untuk membangkitkan kembali memori pengalaman yang menyenangkan tersebut Bahkan tidak jarang Pengalaman yang menyenangkan itu disaringkan kepada orang lain Dengan maksud agar orang lain merasa terberkati juga Tapi sebaliknya Jika pengalaman itu merupakan pengalaman yang berat Maka tak jarang Pengalaman tersebut disimpan rapat Untuk diri sendiri Mengapa demikian? Pengalaman yang berat mengapa disimpan untuk diri sendiri? Karena ketika seseorang memiliki pengalaman yang berat Untuk mengingatnya saja Butuh sebuah kekuatan mental yang luar biasa Apalagi untuk membagikan atau mensyaringan dengan orang lain Tentunya itu sesuatu yang membutuhkan kekuatan yang melebih Sehingga tidak jarang Kita mendengar kisah seseorang mengakhiri kehidupannya Karena masa lalunya yang berat Dan tidak mampu menjalannya Mengakhiri kehidupan karena masa lalunya begitu berat Dan merasa tidak mampu untuk menyelesaikan Bahkan untuk menjalannya Sebaliknya tidak jarang pula kita membaca kisah Atau bahkan mengenal orang Atau mungkin juga kita sendiri menjadi salah satu orang yang sukses Karena mampu mengelola pengalaman masa lalu yang berat Namun tidak semua orang berlaku untuk Berlaku sama Untuk merespon pengalaman menyenangan Dan menyedihkan itu Sebab setiap orang mempunyai kemampuan mengelola Yang berbeda-beda di dalam menjalani dan menghadapi persoalan berat itu Di dalam bacaan pagi ini Bapak Ibu Saudara Kita dibukakan kembali Akan sebuah kisah yang memberi gambaran Bahwa betapapun beratnya Masa lalu ketika dikelola dengan tepat Dengan tepat Dengan benar Maka masa lalu itu membawa perubahan Dan membawa berkat bagi yang mengalaminya Ada pernyataan yang mengatakan Tidak ada seorang pun di dunia ini Yang bisa memilih lahir dari rahim siapa Yefta Salah satunya Yefta Ibunya adalah seorang perempuan Sunda Dan ayahnya bernama Giliat Seorang laki-laki yang sudah beristri Dan juga memiliki anak-anak laki-laki Setelah masing-masing beranjak dewasa Saudara-saudaranya mengusir Yefta Dari kampung halamannya Yang kemudian Membuat Yefta Menjadikan Yefta Beranjak pergi Meninggalkan kampung halamannya Menuju ke kota Tok Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Mengalami ketertolakan Ketertolakan merupakan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan Mengalami ketertolakan Menimbulkan luka batin Dan luka batin karena ketertolakan Merupakan pengalaman berat yang luar biasa Yang bisa menjadikan seseorang Tidak mudah menerima dirinya Tidak mudah menerima kekecewaan yang dirasakannya Bahkan tidak mudah untuk mengampuni Oleh sebab itu Bisa kita bayangkan Betapa beratnya Yang ditanggung Beban yang ditanggung oleh Yefta Bukan saja oleh karena Stigmatisasi Sebagai anak perempuan Sunda Namun juga Ia diusir oleh Saudara-saudara kandungnya Ia diusir dari Kampung halamannya Ia diusir bukan Oleh satu orang Tetapi orang-orang yang pada saat itu Tidak senang Akan kehadiran Dia Namun dari peristiwa ini Bukan sesuatu yang mustahil bagi Tuhan Untuk memulihkan luka batin Yefta Bahkan Yefta pun pada akhirnya Dipilih Tuhan Menjadi seorang pemimpin yang perkasa Pahlawan yang gagah berani Bagi Saudara kandungnya Orang-orang yang telah mengusirnya Dari kampung halamannya Yang menjadi persoalan Yang menjadi pertanyaan kita Kali ini Mengapa Yefta Mampu melewati Bahkan Kemudian hari Menjadi orang sukses Lebih dari saudara-saudara Yang telah melukainya Mengapa Yefta Mampu melewati semua itu Sungguh menarik Melihat kasus ini Karena Disini kita bisa melihat Bahwa Kesadaran Yefta Akan kuasa Dan Karya Tuhan Sungguh-sungguh Nyata Kesadaran Yefta Benar-benar Benar-benar Karena Karena dia Hidup di lingkungan Dikatakan disitu Geng Atau semacam Geng ya Geng penjahat Perampok Ternyata Ia beriman Luar biasa Kepada Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Kita melihat Sebuah Tindakan Yang dilakukan Yefta Dia benar-benar Menyadari Dia benar-benar Kenal Bahwa Tuhan itu Penolongnya Maka dia melakukan Sebuah Upaya Self-healing Dan pola Self-healingnya Inilah yang memungkinkan Ia sembuh Yang pertama Ia Memaksimalkan Potensinya Ia memaksimalkan Potensinya Dan Ini yang menjadi Satu Pembelajaran Buat kita Dan Ia menjaga Langkahnya Agar Tepat Dalam Bertindak Ia memaksimalkan Potensinya Tetapi Ia juga Menjaga Langkahnya Agar Tepat Dalam Bertindak Tidak Gegabah Tidak Waton Mengerjakan Asal Selesai Tidak Waton Karena Mengerjakan Karena deadline Terpenuhi Dan lain-lain Itu yang pertama Kemudian Upaya Jefta Jefta Selanjutnya Ia memiliki Pengenalan Akan Allah Yang Maha Kuasa Maha Penolong Dan Pengenalannya Itu Yang Membuat Dia Semakin Kuat Dia Sadar Betul Bahwa Allah Itu Akan Menolongnya Dan Ia Yakin Di sisi lain Ia yakin Bahwa Ia Berharga Ia merasa Bahwa Ia berharga Di mata Tuhan Dan Keyakinannya Itu Membawa Jefta Untuk Menjalani Situasi Ketertolakan Ini Dengan Tetap Berserah Kepada Tuhan Di ayat Yang Kesembilan Kata Jefta Kepada Para Tua-tua Kiliat Jadi Jika Kamu Membawa Aku Kembali Untuk Berperang Melawan Bani Amon Dan Tuhan Menyerahkan Mereka Kepadaku Maka Akulah Yang Akan Menjadi Kepala Atas Kamu Disitu Jefta Sendiri Sudah Meyakini Bahwa Tuhan Yang Akan Bekerja Untuk Menyerahkan Musuhnya Kepadanya Yang Ketiga Sikap Yang Diambil Oleh Jefta Adalah Terbuka Terhadap Orang Tuanya Dan Juga Terhadap Lembaga Masyarakat Di Sekitarnya Terbuka Mau Mendengar Dan Menerima Pendapat Orang Yang pada Saat itu Memintanya Untuk Kembali Memintanya Untuk Menjadi Pimpinannya Tapi Poinnya Tapi poinnya Disini Adalah Terbuka Untuk Mendengar Terbuka Untuk Mengolah Pendapat Orang Lain Terbuka Untuk Mengolah Dan Menerima Pendapat Orang Lain Orang Lain Itu Orang Yang Pernah Mengusirnya Orang Yang Pernah Menyakitinya Orang Yang Menjadikan Dia Memiliki Pengalaman Ketertolakan Luar Biasa Dia Memanggil Sikap Terbuka Kalau Terbuka Dengan Temannya Soulmate Sohib Itu hal Biasa Tapi Ini Terbuka Mengelola Dan Menerima Apa Yang Disampaikan Oleh Orang Orang Yang Selama Ini Sudah Mengusirnya Yang Melukainya Yang Menolaknya Dan Siapa Itu Saudara Kandungnya Dan Orang Orang Di Sekitar Terbuka Jadi Dia Tidak Hidup Dengan Menggenggam Rasa Dendamnya Dia Tidak Mempertahankan Masa Lalunya Untuk Menolak Berganti Menolak Mereka Tidak Tetapi Sikapnya Terbalik Justru Terbalik Yaitu Menerima Terbuka Dan Menerima Pendapat Keinginan Mereka Kemudian Yang Ketiga Menerima Kenyataan Menjadi Seorang Yang Mengalami Ketertolakan Menerima Kenyataan Menjadi Seseorang Yang Mengalami Ketertolakan Dia Dia Berdamai Dengan Situasinya Dia Berdamai Dengan Pengalaman Yang Menyakitkan Dia Berdamai Dengan Fakta Yang Tidak Mudah Untuk Diterimanya Saya Saya Percaya Bukan Hanya Yifta Yang Ketika Mengalami Ini Kemudian Bisa Menerima Dengan Cepat Tentunya Yifta Juga Melalui Proses Tentunya Yifta Juga Melalui Usaha Upaya Untuk Melakukan Penyembuhan Diri Dan Yifta Berhasil Karena Apa Karena Sikap Yang Kedua Tadi Dia Meyakini Bahwa Dia Berharga Di Mata Allah Karena Allah Menganggap Dia Berharga Maka Tentunya Allah Akan Menolong Dan Keyakinan Itulah Yang Membuat Yifta Mampu Men Hidup Secara Realistis Menerima Bahwa Dia Sedang Berada Dalam Situasi Keterlakan Dengan Demikian Otomatis Dia Mengambil Sikap Mengampuni Orang Yang Menolaknya Mengampuni Orang Maka Saudara Saudara Kandungnya Yang Telah Mengusir Ini Juga Bukan Sesuatu Yang Mudah Bapak Ibu Kenapa Sikap Sikap Kelima Sikap Yifta Ini Bisa Dia Lakukan Kenapa Atau Dibalik Kenapa Dia Bisa Melakukan Lima Langkah Lima Sikap Tadi Kuncinya Ternyata Yifta Membawa Seluruh Perkaranya Itu Kehadapan Tuhan Yifta Membawa Seluruh Perkaranya Itu Kehadapan Tuhan Seluruh Bukan Seprapat Bukan Setengah Bukan Sebagian Tapi Seluruh Yifta Tidak Mengatakan Aku Sebagian Bisa Tuhan Aku Mampu Tuhan Yang Tidak Bisa Aku Serahkan Kepadam Tidak Di Ayat Yang Kesebelas Dinyatakan Bahwa Maka Yifta Ikut Dengan Para Orang Tua Giliat Maka Yifta Ikut Dengan Para Tua Tua Giliat Lalu Bangsa Itu Mengangkat Dia Menjadi Kepala Dan Panglima Merita Tetapi Yifta Membawa Seluruh Perkaranya Itu Kehadapan Tuhan Yifta Membawa Seluruh Perkaranya Itu Kehadapan Tuhan Disini Ada Sebuah Sikap Totalitas Merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Totalitas Kesadaran Bahwa Dia Tidak Mampu Untuk Menjalani Untuk Melewati Untuk Menyembuhkan Diri Keyakinannya Akan Allah Secara Benar Membawanya Untuk Totalitas Penyerahannya Bahkan Ia Sampai Kemudian Sampai Pada Kesadaran Bahwa Ia Berharga Dapat Tuhan Di mata Tuhan Dan Inilah Yang Kemudian Allah Bertindak Selanjutnya Lalu Roh Tuhan Menghinggapi Yebetah Ayat Yang 29 Bapak Ibu Bisa Baca Sendiri Lalu Roh Tuhan Menghinggapi Yebetah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Betapa Suka Citanya Ketika Roh Tuhan Menghinggapi Yebetah Saya Percaya Bapak Ibu Saudara Dan Saya Akan Merasakan Luar Biasa Ketika Kita Merasakan Tuhan Dengan Memilih Kita Untuk Dihingapi Oleh Roh Tuhan Memilih Kita Untuk Menjadi Pilihannya Orang-orang Pilihannya Dan Diberkati Dengan Mengirimkan Rohnya Kepada Kita Sungguh Pengalaman Yang Luar Biasa Sungguh Anugerah Yang Luar Biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Dari Pengalaman Yebetah Dalam Bacaan Kita Pagi Ini Mengingatkan Kembali Bahwa Sesungguhnya Kita Itu Berharga Di Mata Tuhan Sesungguhnya Kita Memiliki Kekuatan Yang Terbatas Sesungguhnya Kita Tidak Mampu Berbuat Apapun Ketika Kita Mengalami Sesuatu Pengalaman Yang Berat Yang Tak Mampu Kita Selesaikan Dan Melalui Bacaan Kita Pagi Ini Mengingatkan Kembali Bahwa Allah Juga Sering Memilih Orang-orang Yang Dipandang Remeh Dipandang Sebelah Mata Oleh Sesamanya Tetapi Sebaliknya Justru Allah Memakainya Untuk Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Dan Karya Karya Besarnya Allah Tidak Pernah Memandang Dari Mana Asal Kita Allah Tidak Memandang Bagaimana Kehidupan Masa Lalu Kita Dan Allah Tidak Pernah Hitung-hitungan Dengan Masa Lalu Kita Kuasa Tuhan Mutlak Ketika Tuhan Mengampuni Ketika Tuhan Memberkati Ketika Tuhan Sudah Bergendak Untuk Menolong Kita Maka Pertolongannya Terjadi Tapi Memang Dengan Sebuah Persyaratan Tentunya Tuhan Pasti Menginginkan Menghendaki Anak-anaknya Hamba-hambanya Memiliki Kedekatan Yang luar biasa Memiliki Pengenalan Akan Tuhan Secara Benar Dengan Terbuka Datang Kepada Tuhan Mengakui Segala Kekurungan Kekurangannya Kelemahan Dan Dosanya Dan Mengakui Segala Keterbatasannya Dan Terbuka Untuk Tuhan Menolong Sehingga Dengan Demikian Apapun Yang terberat Di dunia Ini Akan Terlewati Tuhan 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 menolong Kita Ketika kita Jujur Dan Takut Akan Tuhan Dan Terus Mengupayakan Diri Mengenal Akan Gendaknya Dan Pekal Terhadap Suara Tuhan Pekal Terhadap Apa yang Menjadi Rancangannya Karena Tuhan Sering Berbicara Kepada Kita Melalui Peristiwa Melalui Orang Lain Melalui Kejadian Kejadian Di sekitar Kita Baik Yang Ringan Maupun Yang Berat Tapi Kadang Kita Menutup Telinga Kita Hari ini Kita Belajar Tentang Sikap Diri Untuk Keluar Dari Persoalan Yefta Telah Mengajari Kita Untuk Melakukan Penyembuhan Diri Dengan Kerendahan Hati Dan Dengan Mengenal Alas Secara Benar Dan Melakukan Hal-hal Yang Tuhan Senang Selamat Menjadi Berkat Sebab Ketika Kita Rendah Hati Menjadi Berkat Kita Tertolong Untuk Menjalani Situasi Ini Amin Bersama Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Engkau telah Berkata-kata Melalui Kami Kami Saat ini Memang Telah Selesai Mendengarkan Firman Tapi Kami Kami Percaya Roh Mu Ada Pada Diri Kami Dan Tuhan Perkenan Menuntun Kami Untuk Menjalani Kehidupan Ini Tuhan Yesus Yang Mabai Ajarkan Kami Untuk Selalu Jujur Dan Takut Akan Engkau Di Dalam Melaksanakan Tugas Kami Terlebih Pada Saat Ini Jujur Dan Takut Akan Engkau Di Dalam Mendukung Upaya-upaya Pemerintah Menghadapi COVID-19 Ini Terima kasih Tuhan Engkau Telah Berkenan Memelihara Kami Dalam Setiap Situasi Dalam Berbagai Persoalan Yang Kami Hadapi Engkau Tidak Pernah Membiarkan Kami Jatuh Sampai Tergeletak Bahkan Kami Merasakan Bahwa Kami Memiliki Pengharapan Baru Memiliki Kekuatan Baru Di Dalam Tuhan Dan Pengharapan Di Dalam Tuhan Tidak Akan Sia-sia Terima Kasih Pula Tuhan Engkau Telah Mengajarkan Kepada Kami Untuk Belajar Semakin Mengenal Tuhan Secara Benar Ketika Pengenalan Kami Akan Engkau Semakin Baik Semakin Benar Maka Kami Akan Semakin Merasakan Bahwa Kami Berharga Di Mata Tuhan Dan Ketika Kami Sudah Merasakan Hal Itu Kami Akan Merasakan Kebaikan Kebaikan Selanjutnya Yang Selama Ini Tertutupi Oleh Kesombongan Kami Oleh Kekuatiran Kami Oleh Keangkuhan Kami Dan Oleh Segala Hal Yang Telah Menjadi Sandungan Bagi Mata Dan Hati Kami Untuk Melihat Kebaikan Kebaikan Yang Telah Tuhan Sediakan Kepada Kami Tuhan Kami Bersyukur Dan Kami Sadar Bahwa Masa Ini Tidak Mudah Untuk Kami Lewati Namun Kami Memiliki Satu Keyakinan Bahwa Tuhan Yesus Memegang Hidup Kami Memegang Masa Depan Kami Dan Memegang Masa Depan Bangsa Indonesia Serta Bangsa Bangsa Di Seluruh Muka Bumi Tuhan Tetap Memelihara Kami Dan Memberikan Kekuatan Kepada Kami Sehingga Kami Engkau Mampukan Melalui Masa Ini Dan Dengan Penghayatan Firmanmu Saat Ini Engkau Memampukan Kami Untuk Menghayati Bahwa Hanya Pertolonganmu Sajalah Yang Menjadi Sumber Kekuatan Kami Kami Menyerahkan Sepenuhnya Rumah Sakit Panti Waluyo Kedalam Tangan Kuasam Jangan Biarkan Kami Mengandalkan Kekuatan Kami Dan Jangan Biarkan Kami Berjalan Sendiri Jangan Biarkan Kami Memiliki Hati Yang Bebal Tetapi Mampukan Kami Memiliki Hati Yang Semakin Mengenal Engkau Ampuni Kami Tuhan Kepadamu Kami Berserah Amin Yesus Yesus Kawan Yang Sejati Berserah 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 Oh betapa kita susah dan berjumlah berlalat Bila ku nempas rajin di dalam joa padanya Jika oleh pencobaan Bukan cobalah hidupmu Jangan kau berputus asa Pada Tuhan berseru Yesus kawan yang setia Tidak ada karanya Ia tahu kelemahanmu Dalam doa padanya Ia tahu kelemahanmu Dalam doa padanya Ia tahu kelemahanmu Ia tahu kelemahanmu Ia tahu kelemahanmu Ia tahu kelemahanmu